Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, untuk Inasi BG5 sendiri juga terdapat fitur-fitur tambahan Yang pertama, ketika kita memilih jenis perawatan rawat jalan Maka terdapat pilihan eksekutif dan reguler Ketika kita memilih eksekutif, maka terdapat tarif poli eksternal Dan pada saat kita memilih reguler, maka tarif poli eksternal tidak akan muncul Kemudian, ketika kita memilih jenis perawatan rawat inap Maka di sini muncul pemilihan apakah ada rawat intensif Ketika kita mencentangnya, maka di sini terdapat dua fill tambahan Yang pertama adalah rawat intensif yang nilainya berdasarkan hari Kemudian, ventilator yang nilainya berdasarkan jam Dan untuk cara penggunaan pengisian nilainya Kita bisa menekan atau klik tanda panah atas Serta klik tanda panah bawah Untuk klik tanda panah atas, yaitu fungsinya untuk menambahkan nilai Dan untuk klik tanda panah bawah, yaitu fungsinya untuk mengurangi nilai Begitu pun juga dengan penggunaan ventilator Nah, kemudian di sini juga terdapat subakut ADL score dan kronik ADL score Untuk subakut ADL score sendiri, dia akan muncul nilainya pada saat loss lebih besar Atau sama dengan 43 hari Sementara kronik ADL score, dia akan muncul nilainya pada saat loss lebih besar Atau sama dengan 104 hari Oke Selain itu juga terdapat fill jenis tarif Jenis tarif di sini kita akan menyesuaikan berdasarkan tarif dari rumah sakit tersebut Jikalau rumah sakit tersebut mempunyai dua tarif Maka di sini terdapat dua tarif Dan jikalau rumah sakit tersebut hanya memiliki satu tarif Maka jenis tarif di sini hanya terdapat satu jenis tarif saja Tergantung dari rumah sakit tersebut Oke Untuk langkah yang pertama, sebagai contoh Saya akan mengambil data pasien Atas nama Tuhi Saya isi terlebih dahulu tanggal keluarnya Kemudian saya isi tarif rumah sakitnya Di sini saya akan mencoba jenis perawatan rawat jalan Kemudian kelas perawatannya reguler Oke Setelah itu di bawah ini terdapat penginputan data diagnosis dan prosedur Untuk penginputan data diagnosis dan prosedur Kita bisa menekan tombol plus di sini Sebagai contoh, saya akan mengisi data diagnosis Saya cari data diagnosisnya Oke Kemudian saya akan mengisi data prosedurnya juga Oke Saya telah mengisi data diagnosis dan data prosedur Nah Di sini kita bisa memindahkan posisi Dari masing-masing data diagnosis ataupun prosedur Dengan cara Contoh misalkan Kode 1341 Saya akan memindah posisikan menjadi posisi atau urutan yang pertama Dengan cara Klik Data atau kode 1341 Kita tahan Kemudian Kita geser ke atas Seperti ini Maka Data dengan kode 1341 Berpindah posisi menjadi posisi yang pertama Atau indeks yang pertama Bisa juga Dengan contoh misalkan Kode dengan 1371 Kita akan merubahnya menjadi posisi Atau indeks yang pertama Kita klik Kemudian Kita geser ke atas Seperti ini Hal ini juga Bisa diterapkan Pada data diagnosis Oke Nah Kita juga Akan menyediakan Yang namanya Template ICD Dimana Template ICD disini Adalah kumpulan Data dari diagnosis Dan prosedur Dalam artian Ketika kita memilih Data template ICD Maka Diagnosis Beserta prosedur Akan terisi secara otomatis Tergantung Dari settingan Template ICD tersebut Saya contohkan Saya contohkan Saya klik Tombol disini Kemudian Akan muncul Dialog data Templatenya Saya cari Sebagai contoh Template ICD Katarak Nah Data diagnosis Dan data prosedur Secara otomatis Terisi Tergantung Dari data ICD Atau template ICD Yang kita pilih Oke Kemudian Disini Terdapat Tombol Yang pertama Adalah Tombol simpan Tombol simpan Disini Pada dasarnya Dia akan Mengeksekusi Di manual Webservice nya Yaitu Yang pertama Membuat Klaim baru Membuat Klaim baru Dan Mengisi Data Klaim Mengisi Data Klaim Oke Saya terangkan Lagi Ketika Kita Mengeksekusi Tombol simpan Disini Dan Nomornya Pada Posisi 0 Atau Tidak ada Nomor Maka Dia akan Mengeksekusi Dua Fungsi Di manual Webservice nya Yang pertama Membuat Klaim baru Yang kedua Mengisi Data Klaim Oke Saya contohkan Disini Adalah Tarifnya RS nya Kelas D Sebelum itu Saya akan Mencoba Melihat Terlebih dahulu Apakah data Atas nama Pasien Tuhi Sudah ada Sebelumnya Atau Belum Saya cari Belum Ada Oke Saya simpan Nah Jika lo berhasil Maka terdapat Notifikasi Data baru telah Berhasil ditambahkan Dengan ID Sekian Yang menandakan Bahwa Data Tersebut Sudah masuk Kedalam Data Eklan Atau Inasi BG5 Kita cari Lagi Pasien Atas nama Tuhi Ada Oke Ini datanya Oke Kemudian Disini Terdapat Tombol Cek CBG Cek CBG Disini Dia Akan Mengeksekusi Fungsi Group Stag 1 Pada Manual Webservice Group Stag 1 Nah Oke Untuk Group Stag 1 Disini Dia Akan Mencari Apakah Terdapat Spesial CMG Atau Tidak Sebagai contoh Saya akan Mencoba Mengeksekusi Tombol Cek CBG Oke Kemudian Ini adalah Hasil Dari Tombol Eksekusi Cek CBG Nah Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Cek CBG Disini Dia Akan Mencek Apakah Terdapat Spesial CMG Atau Tidak Nah Ini Dia Terdapat Spesial CMG Atau Spesial Prosedur Sebagai Contoh Sebelumnya Saya Akan Mencoba Apakah Di data Klaimnya Sudah Masuk Ketika Kita Eksekusi Tombol Cek CBG Oke Saya Refresh Ulang Sudah Tergrouper Dan Sesuai Dengan Ada Di data Inasibiji Ungrouper Yang ada Di ICA Oke Nah Kemudian Kita Pilih Spesial Prosedurnya Nah Disini Terdapat Spesial CMG Spesial CMG Disini Yaitu Kita Akan Mengeksekusi Fungsi Group Stack 2 Pada Manual Web Service Group Stack 2 Yaitu Kita Akan Mendapatkan Nilai Atau Angka Dari Spesial Prosedur Yang telah Kita Pilih Saya Saya Mencoba Eksekusi Tombol Spesial CMG Nah Maka Disini Terdapat Nilai Atau Angka Dari Spesial Prosedur Yang telah Kita Pilih Disini Saya Akan Coba Menyocokkan Dengan Data Claim Yang disini Saya Refresh Di Data E-Claim Juga Dia Sama Seperti Yang ada Di Data Tampilan Uno Group Perlima Yang ada Di ICA Group Prosedur Operasi Katarak Prosedur Operasi Katarak Dengan Total Tarif Sekian Sekian 6 Juta 945 800 Rupiah 6 Juta 945 800 Rupiah Oke Nah Setelah itu Langkah selanjutnya Adalah Update CBG Untuk update CBG Disini Pada Fungsinya Yaitu Dia Akan Menyimpan Data Data Yang ada Di kotak Ini Kedalam Data ICA Oke Kemudian Jikalau Data Uno Groupernya Dikara Sudah Fix Dan Tidak Ada Data Yang Dirubah Kembali Maka Kita Kita Bisa Eksekusi Tombol Final Disini Nah Untuk Tombol Final Disini Dia Akan Meeksekusi Fungsi Finalisasi Claim Pada Menu Webservice Finalisasi Claim Oke Sebelum Saya Mereksekusi Tombol Final Saya Akan Cek Terlebih Dahulu Bahwasannya Di Inasi BG5 Eklan Status Dari Pasien Atas Nama Tuhi Masih Belum Final Oke Disini Saya Akan Mencoba Finalisasi Data Unugruper 5 Saya Eksekusi Tombol Final Jikalau Data Final Berhasil Maka Akan Muncul Notifikasi Data Berhasil Disimpan Dengan ID Sekian Kita Tutup Nah Ketika Data Tersebut Berhasil Disimpan Atau Data Tersebut Berhasil Terfinal Disini Akan Muncul Tombol Edit Clam Yang Fungsinya Yaitu Untuk Mengedit Kembali Data Yang Sudah Terfinal Namun Sebelumnya Saya Akan Mencoba Cek Terlebih Dahulu Apakah Data Yang Ada Di Eklaim Disini Status Sudah Final Saya Simpan Atau Saya Refresh Nah Status Dari Pasien Atas Nama Tuhi Dengan CMG Sekian Statusnya Sudah Final Oke Nah Saya Contohkan Misalkan Data Yang Telah Terfinal Disini Kita Akan Mengeditnya Kembali Nah Disini Ada Tombol Edit Clam Tombol Edit Clam Disini Yaitu Pada Dasarnya Akan Mengeksekusi Mengedit Ulang Clam Yang Di Manual Webservice Yaitu Adalah Mengedit Ulang Clam Disini Oke Nah Saya Akan Mencoba Untuk Mengedit Data Clam Atas Nama Pasien Tuhi Sebelumnya Saya Akan Mencoba Posisi Dari Data Clam Disini Statusnya Masih Final Oke Saya Coba Edit Clam Sebelum Kita Mengeksekusi Edit Clam Secara Benar Di Disini Terdapat Notifikasi Apakah Anda Akan Membatalkan Status Final Dan Melakukan Edit Ulang Clam Nah Jikalau Memang Kita Benar-benar Akan Mengedit Data Clam Maka Kita Bisa Tekan OK Jikalau Data Clam Berhasil Maka Akan Muncul Notifikasi Data Berhasil Dirubah Yang Menandakan Data Tersebut Sudah Tidak Terfinal Kembali Seperti Ini Tampilannya Ada Di Icahnya Tombol Final Akan Kembali Muncul Tombol CBG Serta Tombol Special CMG Pun Akan Muncul Saya Akan Mencoba Melihat Di Data Acclaim Status Final Saya Akan Refresh Datanya Disini Status Berubah Menjadi Strip Lagi Yang Menandakan Status Disini Atau CBG Data Dari Atas Nama Tuhi Belum Terfinal Oke Kemudian Sebagai Contoh Saya Akan Mengedit Datanya Tarif RS Menjadi 800 Ribu Kemudian Saya Simpan Saya Special Special CMG Saya Pilih Disini Special CMG Oke Kemudian Saya Final Kembali Disini Data Berhasil Saya Cek Disini Statusnya Kembali Final Oke Dan Disini Terdapat Tombol Hapus Data Climb Untuk Tombol Hapus Disini Dia Hanya Menghapus Data Di Aplikasi ECHAN Saja Tetapi Data Di ECHAN Tidak Tidak Terhapus Sebagai Contoh Saya Hapus Disini Data Dengan ID Sekian Berhasil Dihapus Kemudian Saya Refresh Data Di ECHAN Masih Tetap Ada Sedangkan Data Di Aplikasi ECHAN Dia Sudah Terhapus Oke Cukup Sekian Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Adrollah